Intro Pemirsa, selamat sore, saya Srianto Ahmad dari Transformasi TV Kali ini kami berada di kota, yaitu kota Sandri Di tempatnya di Kedamatan Tenggal Merzok, Kambah dan Megelang Kami itu sekarang baru beranjang sana dari kota Muntilan Tadi ya kita wawancara dengan para bersepuh Tapi sekarang kita akan wawancara dengan Melinial Tepatnya ini adalah dua orang ini adalah pejuang Melinial Prabu-Rabu Dan sebelah kanannya adalah bersepuh kita Bapak Pak Eko ya Mas, saya mau tanya ini Dengan sebagai pemilihan ya Bagaimana Anda menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabu Ini mungkin ada maksud dan kehendak atau memang fun? Oke, sebenarnya daripada dengan Kedamatan Melinial Pak Prabu-Rabu itu bukan hanya seorang calon ke-sudnya yang akan bertanggis, calon wintor juga Karena Pak Prabu-Rabu ketokohannya Betul dipakai sebagai seorang patriot Karena kami berdua juga aktif di berbagai organisasi Jadi menangkap Pak Prabu-Rabu itu Dari rutan pesisi Yang pertama Dari panggilan, kotoran, dan amanah Jadi pas pilihan Melinial ini Kita memutuskan pilihannya ke Pak Prabu-Rabu Jadi misi empat kucur dari sisi karakter Nabi itu Tapi yang sudah diperlukan Itu salah satunya yang melekankan Prabu-Rabu itu Kenapa? Yang melekankan itu sebenarnya Tidak ada satu kucu satu Sebenarnya kayak gedul-gedulannya Kepuletannya dalam memiliki Keikhlasannya Keikhlasannya Kalau kata Agustur itu Hilang bahwa Orang yang paling ikhlas Adalah Prabu-Rabu Jadi cocok Pak Prabu-Rabu Yang menyalur dari seorang presiden Syukur-syukur Dari tahun 2024 Pak Presiden Adalah Pak Prabu-Rabu Itu harapan dari Kami Ya, setampingnya Yang dapat ini Ada apa yang dipakai Ya, nama saya Sherly Dari pilihan belanja Prabu-Rabu Saya juga Salah satu pengurus Di VMP Sebagai sekretaris Dan di sini saya Memiliki harapan Pada Pak Prabu-Rabu Untuk menang di 2024 Karena Beliau juga Sosok Seseorang yang Pemimpin yang Bagus gitu Apalagi Ya, yang otentik Sebaliknya Dia juga dipasangkan Dengan Mas Gibran sekarang kan Yang sama-sama kompeten Begitu Kemestri gak ini Tama Pak Prabu-Rabu dan Mas Gibran Wah, sangat kemestri Karena Prabu-Rabu juga bisa mewakili Dari kalangan tua Dan Pak Gibran adalah Mewakili dari kalangan muda dan Genset Jadi sangat cocok ini Dua-duanya Ya, kalangan Genset ya Ya, Genset Jadi Kalau kata-kata Bapak Ibu Generasi muda adalah Halaman kan besok Jadi Kalau anak muda selalu Diranggul Maka Indonesia ke depan Apapalagi Pak Prabu-Rabu Gifran Jati Bicau akan menjadi Negara maju Tidak hanya Take plan saja Indonesia maju Karena tempatnya Gifran Jati Pasti Indonesia menang Dari kata-kata Ya, belalai Tepat-tepat Pak Kalau saya Dari 2014 2019 2012 Tidak pernah Jatuh ke lain hati Saya percaya Kepada sosok Pak Prabu Dengan keuntungan Dengan sosok Prajurit Yang sudah terlatih Sudah handal Insya Allah Kedua Pak Prabu-Rabu Lebih baik Maju Amat Secara terogal Baik dalam Ya, kalau saya punya satu kianinan Kalau juga ada dikian-kianan itu Apapun yang terjadi Tetap kita percaya Dengan sosok Prabu Tiga-tiganya Yang paling baik Menurut saya Prabu Prabu 24 Adalah Presiden Ini kembali ke Tim Aksesnya Prabu Mas Bagi Dari Kepada Apa Yang Menangkan Pak Prabu Ini Penyakin Nggak Besar Kebunanan Ini Selalu Memparang Kepada 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 selamat menikmati selamat menikmati